Pemirsa hasil survei terbaru carta politika, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama dalam Pilgub DKI masih yang tertinggi. Jauh mengungguli para bakal calon lain. Siapa berani menantang Ahok? Ahok tak hanya unggul secara elektabilitas, tapi dalam berbagai pengujian dan isu. Tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap Ahok tinggi. Kebijakan Ahok selama menjadi wakil gubernur dan gubernur dianggap berhasil dan mendapat dukungan publik. Tidak hanya itu, loyalitas pemilih terhadap Ahok sangat tinggi, bahkan menyebar pada pendukung partai-partai besar, seperti PDI Perjuangan dan Gerindra. Yang justru menarik, mayoritas publik mencapai 53,0 persen mengharapkan Ahok maju melalui jalur persorangan. Jadi sebetulnya prateransi pilihan sudah lumayan mengerujuk. Tidak terlalu besar fenomena undecided footers dan tidak terlalu besar fenomena swing footers. Karena 50 persennya sudah menyatakan mata. Apa yang bisa mengubah pilihan-pilihan ini, itu kalau biasanya terjadi apa yang disebut dengan low effect. Lantas, siapa yang mampu menantang Ahok? Ada dua nama yang berpotensi menjadi penantang Ahok. Yakni Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahindra dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Dari simulasi 14 nama, elektabilitas Yusril dan Tri Risma masing-masing berada di posisi 2 dan 3 setelah Ahok. Begitu juga dengan simulasi 5 hingga 3 nama. Namun, jika berhadapan langsung dengan Ahok, elektabilitas Yusril dan Risma hanya terpaut tipis sekitar 1%. Jadi, saya berspekulasi dan berhimpotesa, sulit buat berharap terjadinya pertarungan Ahok dalam Yusril Ihza Mahindra. Karena ada faktor PDIP di situ. Kalau kemudian PDIP ternyata ujungnya akhirnya mendukung Ahok, bukan tidak mungkin Yusril bisa menjadi pasangan lawan yang sifatnya Ihza Mahindra. Tapi sepanjang PDIP masih membuka wacara Madiur Ihza Mahindra sendiri, menurut saya sulit. Hasil survei ini hanya menggabarkan apa yang akan terjadi ketika survei dilakukan pada 15 hingga 20 Maret 2016. Jadi, semua bakal calon masih memiliki kans untuk menang. Apalagi, Pilgub DKI baru akan dilaksanakan pada Februari tahun depan. Dari Jakarta, Willy Putro, Rianto Eko, Metro TV.